Bab 671 membunuh tanpa pandang bulu. Kamu mau dante membantu membalas dendammu? Oke, aku akan mewujudkannya untukmu. Broly tersenyum lagi dan segera berkata, tetap pada rencana dan sebarkan seluas-luasnya informasi tentang dua orang ini dan lokasi kita sekarang. Jangan hanya dante dan tim Trojan Arabia yang tahu, tapi lebih baik lagi, beritahukan kepada semua peserta dan katakan pada mereka kalau mereka boleh datang ke sini untuk menonton pertunjukan. Bagaimanapun juga, Razor Secret Combat sangat besar, rencananya gagal kalau mereka tidak dapat menemukan kita. Ordo dan Drahe sama-sama tercengang mendengar kalimat itu, tapi segera bereaksi dan memahami maksud Broly. Dasar Kampret K. Kamu benar-benar hina. Kamu pikir bisa menjebak tim Trojan Arabia satu per satu, jangan coba-cobal. Benar, mereka tidak bodoh untuk tahu kalau kita berdua sudah ditangkap, jadi tidak akan datang menyerang satu per satu, sehingga mereka akan mengumpulkan kekuatan dahulu. Hahaha. Broly tertawa terbahak-bahak melihat ekspresi putus asa kedua orang itu. Tim Trojan Arabia selalu menaati peraturan Olimpiade, jadi pasti tidak ada dari mereka yang bisa merasakan posisi rekan setimnya. Dengan begini, mereka tidak akan bisa kumpul dalam waktu singkat dan sekarang hanya tersisa kurang dari dua hari hingga akhir Olimpiade. Setelah mereka mendengar kalau aliansi Fateles akan memenggal kepala. Kalian berdua beberapa saat sebelum Olimpiade berakhir, coba tebak apa mereka akan mencoba menyelamatkan kalian dengan gegabuh. Setelah itu, dia melihat kedua orang yang berwajah suram lalu menepuk pundak mereka lagi. Kalian orang-orang Arabia, sejak zaman dahulu selalu mengutamakan kasih dan kebenaran, sesuatu yang dapat sudah berakar dan tidak bisa diubah. Bahkan kalau tim Trojan Arabia beruntung dan mereka semua berkumpul untuk menyerang di bawah pimpinan Dante, lalu kenapa? Kalian berdua pikir mereka akan jadi lawan yang sepadan untuk kita. Ordo dan Drahe saling memandang dalam keheningan, hati mereka mulai putus asa. Beberapa jam berlalu, saat Fajar menyingsing, berita kalau Ordo dan Drahe ditangkap dan akan dibunuh menyebar di Razor Secret Combat karena aliansi Fateles sendiri yang menyebarkan berita tersebut. Pada satu titik, hampir semua peserta benar-benar tak percaya. Tim Trojan Arabia yang berada dalam posisi supremasi sejak awal Olimpiade Beladiri, tidak pernah kalah seperti sekarang ini. Kedua wakil Panglima ditangkap dan digunakan sebagai umpan, maka saat ini tim Trojan Arabia sudah dalam kondisi genting akan dihancurkan oleh kelompok tersebut. Kelompok Dante juga mendengar berita yang tersebar ini dan ekspresi mereka pun muram. Segera setelah mengetahui posisi, ia berbalik dan menuju dataran luas tempat aliansi Fateles berada. Tetapi karena lokasi dataran tersebut dan tempat mereka saat ini pada dasarnya berada ujung ke ujung, jaraknya sangat jauh dan akan memakan waktu sampai di sana. Kalau begitu, kita harus lebih cepat lagi. Dante memerintahkan dengan suara dingin, setelah itu dia memasang kuda-kuda dan meningkatkan kecepatannya secara signifikan, jasmin satu-satunya yang bisa mengimbanginya. Bahkan Garou yang tertinggal jauh di belakang, harus mulai berdoa agar Dante dan jasmin dapat menyelamatkan mereka. Pada saat yang sama, anggota tim Trojan Arabia mulai berdatangan ke dataran luas satu demi satu. Orang-orang dengan emosi yang meledak-ledak langsung bertarung tanpa mengucapkan sepatah katapun, tapi mereka languseng kalah dalam waktu kurang dari 10 detik di bawah serangan beruntun dari wayang sialan itu. Mereka yang datang dan bisa menahan emosi akan bernegosiasi dengan Broly terlebih dahulu. Mereka menawarkan untuk menyerahkan semua poinnya dan tim Trojan Arabia akan melepaskan gelar juara Olimpiade, tapi meminta Broly melepaskan Ordo dan Drahe. Mendengar hal ini, Broly membalas dengan cibiran. Apakah kalian pikir kalau pada saat ini aku hanya menginginkan gelar juara? Dasar tidak tahu apa apal. Olimpiade tahun ini akan jadi kesempatan besar bagiku untuk mengalahkan generasi muda terbaik Arabia. Hanya dengan begitu, masalah yang sebenarnya tidak seberapa ini akan merembet menjadi kobaran api dan menghancurkan komunitas bela diri Arabiamu, sehingga negara Zakura akan memiliki masa depan yang lebih cerah nantinya. Setelah selesai, dia melambaikan tangannya sambil tersenyum sinis. Gunuh. Bab 672 menantang semuanya. Tidak. Ordo dan Drahe berseru, tapi tidak dapat menghentikan Broly yang membunuh. Mata kedua orang itu memerah ketika mereka melihat tiga anggota tim Trojan yang telah terbunuh. Sejauh ini, 12 anggota tim Trojan telah datang tapi kemudian dibunuh di depan mereka. Dan mereka berdua saat ini juga tidak lagi memikirkan balas dendam, hanya berdoa agar tidak ada orang lain, bahkan Dante lebih baik tidak datang. Di depan para manusia bajingan ini, tidak peduli berapa banyak yang datang, itu sama saja pengorbanan yang sia-sia. Selama mereka bisa bertahan dan keluar dari Razor Secret Combat setelah Olimpiade, Maka Broly dan sekelompok sampah ini pasti tidak akan lolos dari hukuman mati. Para tetua di markas komunitas silat pasti akan berusaha keras untuk membuat nasib mereka 10 ribu kali lebih buruk daripada anggota tim Trojan yang mereka bunuh. Broly sepertinya mengerti apa yang ada dalam pikiran mereka dan tersenyum lagi. Seperti yang telah kukatakan sebelumnya, sifat manusia adalah sesuatu yang tidak bisa diubah. Kalau kamu tidak percaya, ayo kita bertaruh kalau semua anggota tim Trojan Arabia yang tersisa, satu persatu, akan datang untuk mati sebelum Olimpiade ini berakhir dan Secret Combat ditutup. Empat jam berlalu dan saat itu tengah hari. Setelah dua anggota tim Trojan Arabia datang untuk menyelamatkan dan akhirnya dibunuh secara brutal, keempat Celestial Muda dari Sekte Dragar datang untuk menyelamatkan. Ketika terlihat kalau itu adalah keempat Celestial Muda, Broly tidak mencoba membunuh mereka, tapi sebaliknya, dia dengan sopan mengulurkan tangannya dan bertanya sambil tersenyum. Kalian berempat, apa kalian kesini untuk melihat keseruannya? Ostius. Saat berikutnya, Ordo mendesis, kamu juga orang Arabia dan kalian berempat harus ikut membela di saat kritis seperti ini. Bunuh binatang-binatang inil. Drahe menimpali, ya, aku tahu ada dendam di antara kalian dan Dante, tapi setidaknya kalian harus memikirkan ke depannya. Kita harus bersatu dan memusnahkan binatang-binatang ini terlebih dahulu, setelah Olimpiade selesai, kalian dan Dante bisa menyelesaikan masalah di antara kalian. Mendengar hal ini, Broly dengan raut wajah kesal, tersenyum kepada Ostius setelah memberi isyarat agar Ordo dan Drahe disumpal. Tuan muda Ostius, tidak ada dendam di antara kita dan kamu sudah mendapatkan sesuatu dari aku sebelumnya, jadi kamu tidak akan menyerang kami bukan? Ostius terdiam, pertama-tama melihat mayat-mayat yang tergeletak di sekeliling, bahkan banyak di antaranya yang sudah terkoyak dengan anggota tubuh yang terbelah. Dapat digambarkan dengan kata, mengenaskan. Melihat pemandangan ini, bahkan Ivor yang memiliki dendam terdalam kepada Dante di antara keempatnya, sedikit terguncang dan diam-diam merenungkan apakah dia harus menghancurkan kelompok Broly keparat terlebih dahulu. Bos, apa yang harus kita lakukan? Kenapa kita tidak hentikan rencana membunuh Dante untuk sementara waktu dan ketika mereka tiba, bekerja sama dengan dia untuk menyelesaikan masalah dari luar ini? Ostius merenung lagi, lalu menggelengkan kepalanya dan berbalik ke pinggiran dataran. Broly tersenyum melihat hal ini, mengira pria itu takut. Tapi begitu pikiran ini muncul di dalam benaknya, dia mendengar Ostius berkata, ketika orang makan, mereka harus makan satu per satu, jadi kita akan melakukan urusan kita satu per satu. Tidak usah buru-buru, kita tunggu Faith datang terlebih dahulu, setelah aku mengalahkan dia, aku akan menghancurkan para keparat ini. Orang-orang di aliansi Fateles semuanya tampak muram dan mengutuk kesombongan itu. Dan setelah beberapa saat tampak sedikit bingung, sudut mulut Broly terangkat sambil mencibir. Dua harimau yang saling bertarung, inilah hal yang paling ingin dia lihat. Bagus, karena Tuan Muda Ostius memiliki nyali untuk melakukan itu dan ingin melawan semuanya, aku akan menunggu Tuan Muda Ostius untuk menunjukkan kemampuannya. Empat anggota tim Trojan berikutnya yang datang untuk menyelamatkan, satu demi satu, semuanya dibujuk oleh Ostius berempat supaya mengurungkan niat mereka. Meskipun orang-orang itu mendengarkan mereka berempat, Broly juga tidak berencana menyerang anggota tim Trojan lagi, mengingatlah tidak ingin memancing kemarahan empat Celestial Muda dan supaya mereka tidak menyerang aliansi Fateles terlebih dahulu. Dalam sekejap, setengah hari telah berlalu. Saat ini hari benar-benar gelap, petir menyambar-nyambar di langit malam dan hujan deras turun. Entah sudah berapa lama hujan deras turun. Belari. Setelah suara petir yang keras memekakan telinga, dua sosok, seorang pria dan wanita, perlahan-lahan muncul di balik guyuran hujan dan tampak di mata semua orang. Ketika mereka melihat siapa yang datang, Broly, yang tadinya agak bosan, langsung bersemangat dan bangkit berdiri, bersama dengan Dokal, Zudra, dan anggota aliansi Fateles lainnya. Heh! Setelah menunggu sekian lama, akhirnya yang ditunggu-tunggu tiba. Bab 673 melawan Ostius. Dante berhenti, tatapannya yang dingin melewati Ostius dan empat Celestial Muda Sekte Dragar tapi menuju ke arah Broly terlebih dahulu. Lalu akhirnya menatap ke arah mayat-mayat yang berserakan di tanah. Baru saja dia akan berbicara, Ostius yang sudah membuka matanya, sekat, rang bangkit berdiri dan berkata, Feit, aku kira kamu takut menunjukkan batang hidungmu. Bagus kalau kamu berani ke sini, tidak peduli seberapa kuat kamu, setidaknya kamu masih pantang menyerah dan karena itu, kamu hampir tidak memenuhi syarat menjadi lawanku. Mendengar hal ini, Dante pun menengok ke arahnya. Kamu Bos Celestial Muda Sekte Dragar. Minggir dulu, setelah aku memusnahkan semua bajingan ini, aku akan menyelesaikan dendam sebelumnya dengan kalian untuk selamanya. Tidak. Ostius menggelengkan kepala. Menurut pendapatku, kamu tidak akan mampu memusnahkan aliansi Fateles, kemungkinan besar kamu malah akan mati di tangan mereka dan itu tidak dapat aku terima. Ketika ke sini, kami berempat sudah mendapatkan perintah, jadi kepalamu harus menjadi milikku. Bahkan jika kamu bisa menghancurkan mereka, pada saat itu kekuatanmu akan sangat berkurang dan aku tidak pernah peduli untuk mengambil keuntungan dari kelemahan orang lain. Heh. Dante tertawa jengkel mendengar hal ini, kalau begitu, apa aku harus memberikan pujian kepadamu karena sudah bersikap genleman? Tidak perlu. Dengan kata-kata ini, Ostius melambaikan jubahnya dan aura tahap pertengahan eternal segera keluar dari tubuhnya, sehingga jubah yang dia kenakan berkibar. Pada saat ini, tidak ada gunanya banyak bicara. Ayo bertarung. Menghadapi Ostius yang begitu agresif, Dante menarik nafas dalam-dalam dan, tanpa basa-basi, mengambil langkah maju setelah memancarkan aura yang sama, tapi ternyata Jasmine menarik dia. Apa yang kamu lakukan? Dante tersenyum tak berdaya dan berkata, mau bagaimana lagi, karena ada masalah yang menghalangi, sudah sewajarnya aku singkirkan dulu, kan? Dia juga berada di tahap eternal setengah dan dari keturunan Dragar, mungkin kekuatan kalian seimbang, kalau kamu bertarung dengan dia dulu, kemungkinan akan terjadi pertarungan sengit. Eh, tapi juga bisa jadi kamu kalah. Nona cantik, sebenarnya apa maksudmu? Aku ingin bilang kalau, menghitung waktu, hanya tersisa setengah jam lagi sampai akhir Olimpiade. Dengan mengingat ini, Dante juga sadar akan keterbatasan waktu. Setelah mengerutkan dahi memikirkan hal ini, dia berkata pada Ostius. Waktuku tinggal sedikit, jadi aku akan mengurus bajingan ini terlebih dahulu dan kemudian melawanmu setelah kita keluar dari Secret Combat, gimana? Jawabanku, tidak. Ostius menggelengkan kepalanya. Kenapa kamu sangat keras kepala? Tidak bisa diajak negosiasi sama sekali. Tidak. Melihat Ostius menggelengkan kepalanya lagi, Dante tidak bisa berkata apa-apa lagi. Sialan. Segera setelah ia marah, Dante berkata, kalau begitu, kami harus menyingkirkanmu sesegera mungkin. Lalu dia berkata kepada Jasmine, Nona cantik, sekarang mulai bantu aku menghitung waktu. Berapa lama? Dante dengan datar menjulurkan tiga jari. Tiga menit. Oh, oke. Jasmine mengangguk sebagai jawaban, yang membuat Asgeir bertiga dari Celestial Mudasek Tedragar, tertunduk. Dia ingin menghabisi bos mereka hanya dalam tiga menit. Kegilaan ini sama seperti kegilaan bos mereka. Baiklah. Ostius mengangguk perlahan, aku ingin lihat bagaimana kamu bisa menghabisi seorang cenayang sepertiku dalam tiga menit. Begitu kata-kata itu terlontar, dia langsung menyerang. Setelah mengaktifkan energinya, Ostius dikelilingi oleh busur petir dan bergegas ke arah Dante dengan pukulan meriam. Tidak ada yang mewah, tetapi hanya sebuah bentuk intimidasi dan kemarahan. Dante bahkan tidak mundur dan tidak mencoba menghindar, tapi tubuhnya seakan diselimuti lapisan kaca sambil melemparkan pukulan yang sama ke arah Ostius. Boom. Kedua tinju saling beradu dan dalam sekejap mata, mereka terdorong beberapa langkah ke belakang. Sekilas, pukulan mereka seimbang. Namun keduanya tidak berhenti, lalu menarik nafas dan langsung bertarung dengan brutal. Dan semuanya tidak bertahan sarma sekali, tapi menyerang dan semuanya sama garangnya ketika menyerang. Selama periode ini, Dante juga dapat merasakan kalau teknik pemurnian tubuh yang dipraktekkan lawannya memiliki tingkat yang sangat tinggi dan setiap serangan mengandung kekuatan dahsyat yang membuatnya kewalahan. Dan Ostius pun juga sedikit terkejut, dia merasa saat ini tidak lebih kuat. Meskipun tampak seimbang, namun sepertinya Dante lebih kuat dari dirinya dalam hal kekuatan murni. Jika bukan karena metode rahasia pemurnian tubuh yang dia praktikkan dan dengan bantuan kekuatan petir, Ostius mungkin sudah kalah.